Saya tampil di sini, kelihatannya kok aneh-aneh bahwa apa ini. Nah, justru alat kecil inilah yang men-trigger saya, Pak Astor, ketika akhir Desember yang lalu, kita menyaksikan debat Capres dan debat Cawapres. Alat kecil ini yang tadinya, saya terus terang tadinya itu, saya sudah mau ke kampus saja, kembali ke kita, dan tidak mau urusan politik lagi. Karena saya sudah 4 tahun pamit dari partai politik. Tapi melihat ada upaya penggunaan alat semacam ini, dan itu terjadi pada saat debat Cawapres, maka saya langsung melakukan analisis waktu itu, ini curang. Langsung waktu itu. Dan saya langsung berani menganalisis, bahwa buat apa seseorang menggunakan 3 mikrofon. Yang satu pasti bukan mikrofon. Kenapa? Karena tidak perlu ada 3. Ada handheld, ada clip-on. Kenapa harus ada seperti ini? Dan alat ini bukan hanya berfungsi mikrofon. Ini ada earphone-nya. Ini bisa untuk melakukan feeding. Feeding itu artinya apa? Kalau ada video banyak yang beredar, ketika dia bicara di belakangnya, ada juga yang omon-omon umi-umi di belakangnya. Itulah dia lagi memfeeding. Jadi apa yang dikatakan, bahkan sempat waktu itu salah. Bobnya, salah chapternya. Ditanya soal ini, yang dijawab ini. Sudah salah, jawabnya panjang lagi. Dan waktu itu pun, sebenarnya ada yang bocor. Karena alat ini memang bisa bocor. Suara di sini, bocor ke mikrofon di sini. Ada suara wanita yang bilang, sudah. Dan sudah itu bukan suara penyiar anonser dari Kompas TV waktu itu. Bukan. Saya analisis suaranya lain. Nah, hari ini, kita akan membuka kotak Pandora. Apa itu kotak Pandora? Kita harus terpaksa kembali ke mitologi zaman Yunani dulu. Kotak Pandora. Pandora itu nama wanita. Istri dari Evi Tilemus, yang waktu itu dihadiahi sebuah kuti. Evi Tilemus itu saudara sekandung dari Prometheus. Prometheus ini adalah pencuri api Dewa Zeus. Dewa Zeus mangkel kepada Prometheus, tapi karena dia tidak bisa membalas Prometheus, dia kerjakan ke Epitemius. Suaminya si Pandora. Pandora itu dipesan. Jangan guci itu dibuka. Tapi ini sama kayak ceritanya Adam dan Hawa. Adam dan Eva. Dia melanggar perintah itu. Pandora membuka kotak itu. Makanya namanya kotak Pandora. Dan di dalamnya berisi kejahatan, kecurangan, semua hal yang berbau jelek bagi umat manusia. Dan itulah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT menggariskan juga. Jadi hari ini kita buka kotak Pandora yang namanya Sirekap. Sistem Informasi Rekapitulasi. Jadi bukan hal kebetulan kalau ternyata cerita ini, Pak Astor, itu metologinya sudah ada sejak zaman Yunani. Namanya kotak Pandora. Dan digunakan oleh APDI sebagai judul acara hari ini. Jadi tiba-tiba teman-teman waktu itu merumuskan acara itu ya sudah ada titah petunjuk dari yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman semua, cerita saya sedikit saya belokan supaya kita tahu judulnya. Jadi mulai dari alat yang sederhana ini, saya waktu itu kemudian mengkritisi. Dan itu bukan tanpa resiko. Tentu teman-teman sudah dengerlah ya, saya dilaporkan ke Baris Krim. Dan sampai dengan sekarang, Pak Petrus, laporan saya masih on. Dan bahkan mau dihidupkan lagi ketika kita waktu itu lapor ke Baris Krim dan laporan kami ditolak. Laporan saya besoknya diumumkan lagi, mau dijalankan lagi. Memang jahat betul itu. Dan kenapa? Waktu itu saya kemudian menganalisis ketika soal tiga mikrofon itu dilakukan dan dilaporkan ke Baris Krim. Tapi uniknya, KPU secara malu-malu mengakui sebenarnya. Karena KPU berikutnya, pada debat berikutnya, hilang semua tiga mikrofon itu. Menjadi hanya satu mikrofon saja. Kan dia mengakui, tapi malu-malu. Iya kan gitu. Nah, tapi ternyata sih memang bakatnya curang ini, memang mau curang. Jadi tampaknya dia tidak menggunakan mikrofon berkabel, dia kemudian tampil menggunakan jaket, yang jaket itu kemudian diletakkan di atas untuk menutupi sesuatu. Apa yang dia tutupi? Yang ditutupi alat semacam ini. Ini adalah wireless neck headphone. Ini bisa dikoneksikan dengan headphone, disembunyikan di baliknya, dan bisa mendengar instruksi. Jadi sama saja, si Samsung itu masih tetap di feeding. Asam sulfat. Masih tetap di feeding. Hanya sayangnya waktu itu, saya sudah usulkan, harusnya diperiksa sama pas pampres. Tapi pas pampres jawabannya, kami tidak berhak memeriksa anak presiden. Sama kayak MK, MK tidak berani mengundang kepala negara, tapi yang diundang adalah menteri-menterinya. Nah, itu. Nah, jadi tadi, sekali lagi, presentasi dari Bu Loni, Bu Pak Anas, dan juga Pak Yudi, jadi luar biasa. Saya akan mulai dari awal. Jadi dengan demikian, mulai awal Januari, betul Mas Yudi, saya sudah mencermati, ketika saya download program Sirekap, itu adalah staging version, versi 2.14 waktu itu, awal itu, awal Januari. Saya langsung teriak, ini program yang masih staging, program yang masih beta, kok berani-beraninya di launching kepada masyarakat? Padahal itu, dengan biaya besar. Tidak boleh, teman-teman semua. Jadi ini satu poin. Tidak boleh program yang masih staging, atau yang masih beta version, itu dilepas kepada masyarakat, apalagi kita tahu, MOU pembuatannya, sudah ada semenjak tahun 2021. Jadi KPU menenangkan signing dengan ITB, itu pada tahun 2021. Harusnya awal 2024 itu sudah jadi. Sudah jadi program, sudah dililis, dan sudah diaudit. Ini yang penting. Program harus beredal itu harus diaudit. Sudah pasti program staging itu tidak mungkin lolos audit. Jadi kalau KPU mengatakan, dia sudah diaudit oleh BRIN dan BSSN, dengan kata keras, saya bisa mengatakan bohong. Makanya kalau dilihat, nangis kan kemarin, si Yudisnya waktu menyampaikan di depan. Dan BSSN, ini tolong dicari, info yang kita dengar, mengundurkan diri, beberapa hari sebelum pelaksanaan Pemilu. sebagai technical assistance. Dan dia bukan auditor, dia hanya technical assistance BSSN itu. Jadi lain, technical assistance dengan auditor lain. Dan ini perlu dilihat, karena ini masuk fakta-fakta hukum. Itu satu. Yang kedua, fakta hukum yang kedua, berkali-kali kita dengar, Sireka banyak alat bantu, Sireka banyak alat bantu, Sireka banyak alat bantu. Temuan kami, tim APDI ini, jadi ini temuan kita bersama, Sireka bukan alat bantu, tetapi dia adalah alat utama. Karena satu-satunya yang termuat, dalam PKPU nomor 5, tahun 2024, yang tadi disebutkan oleh Mas Anas, yang disahkan baru tanggal 12 Februari 2024, dua hari sebelum Pemilu, baru membuat keputusan, dan diundangkannya baru tanggal 13 Februari masih. Gila kan ini, padahal itu detail sekali. Itu hanya menulis Sireka. Sireka ditulis detail di situ, di bab 1, poin nomor 43 kalau nggak salah, kemudian di beberapa bab yang lain. Manual berjenjang, tidak pernah ada tulisannya di PKPU. Sekali lagi saya ulangi. Sistem manual berjenjang, tidak pernah ditulis definitifnya di PKPU. Sesuai hukum, Pak Petrus, saya pernah dibaleg, di badan legislasi. Kalau tidak disuratkan, ya nggak ada aturannya. Berarti manual berjenjang itu kebatinan. Lucu kan? Iya, lucu. Ini kayak ahli yang kemarin bersaksi di MK juga, kebatinannya. Jadi kalau si rekap yang tertulis, di dalam PKPU itu, disebut pepesan kosong, dengan segala rumat, kita kepada profesor, yang menjadi ahli, profesor itu juga sudah mengkhianati ilmu pengetahuan, dan mengkhianati fakta yang ada. Jadi, saya simpul-simpulkan saja. Ketiga, saya di awal Februari itu, ketika, maaf, di pertengahan Februari, ketika kemudian sudah running, di samping membongkar soal software tadi, saya teriak, kok kita berani-beraninya, data penting Republik Indonesia, DPT 201 juta penduduk itu, ditaruh di cloud server, di alibaba.com. Tepatnya di Alium Computing. Itu teman-teman, bukan tanpa resiko lagi. Lagi-lagi saya dilaporkan Pak Andri. Keluar running text-nya di TV-TV, Roy Suryo dituduh, eh Roy Suryo menyebarkan hoax, meletakkan server di Singapura. Gilanya lagi, saya mengatakan gilanya lagi, seminggu setelah tanggal 14 Februari, kalau nggak salah tanggal 21 Februari, komisioner KPU duduk berjejer, gagah banget di gedung KPU. Bikin konferensi pers macam ini. Menyatakan dengan tegas, waktu itu BT Epsilon yang bilang, kami jamin data-data itu tidak ada di luar negeri, ada di Indonesia. Ketua KPU mengatakan, Hasimah Suryo mengatakan, sepanjang pengetahuan saya, sepanjang pengetahuan saya, memang data-data itu hanya ada di luar negeri. Saya langsung teriak, berarti pengetahuannya nggak panjang. Dan satu lagi, bohong. KPU bohong. Karena berjelas-jelas di luar negeri kok. Tapi ternyata kebohongan mereka itu, memang sudah ada tricky sebelumnya Pak Petrus. Hari Jumaat malamnya, dini hari, jadi itu Rabu, Jumaat malamnya, bagikan seorang maling, maling saya bilang, mereka memindahkan data-data itu, data-data itu dari Singapura, balik lagi ke Indonesia. Dan saya punya semua rekamannya, capture-nya, dan sudah saya berikan ke MK. Dalam afi-devidnya. Jadi ketika data itu ada di Singapura, data itu masuk ke, sudah saya berikan. Jadi nggak apa-apa teman-teman, kalau nggak dengar kesaksian langsung di MK, saya sampaikan di sini, dan itu ada di dalam afi-devid. Afi-devid itu nilainya sama, dengan kesaksian langsung. Karena memang saya benar-benar nggak bisa hadir waktu itu. Nah, artinya apa? Tiga kebohongan ini, sudah berat sekali sebenarnya pada KPU. Bohong software-nya di audit, dan itu banyak versi. Dua, bohong ketika dia, menyatakan itu di Singapura. Bohong berikutnya, ketika kita temukan juga, data-data itu ternyata, ketika masuk, itu sudah tadi, pada sistem yang disampaikan oleh Mas Anas dan Mas Yudi tadi. Sudah ada, ibaratnya kotaknya, sudah ada tempatnya. Angkanya sudah ditentukan sejak awal. Saya sejak awal, teman-teman boleh googling. Saya nggak berbohong. Sejak awal tanggal 14 itu, hari HH Pemilu, jam 19.36, di situs KB itu sudah ada angkanya. 24 persen, ke sini dikit. Oh takut jatuh. Enggak, enggak. Saya masih punya kontrolan. Keseimbangan kayak kucing. Data itu sudah muncul dengan presentase yang, dari awal tidak berubah sampai dengan sekarang. 24 persen, 58 persen, 17 persen. Dan itu nggak berubah, dari awal sampai akhir, yang berubah cuma koma-koma sedikit di belakangnya. Jadi itu ada sebuah algoritm, automatic algoritm, yang dipasang, dengan perubahan-perubahan tadi. Jadi perubahan-perubahan software tadi, memungkinkan dimasukkan apa? JSON script dimasukkan. Script yang memungkinkan untuk mengkontrol itu, atau memasuk-masukkan data. memungkinkan untuk memasukkan algoritma perhitungan, yang memadok itu. Memungkinkan lagi untuk menggelembungkan suara. Teman-teman ingat, di akhir Februari, ada satu partai, partai salah input namanya, itu yang tiba-tiba perulahan angkanya, tuh, loncak. Ini dari sisi volatilitas statistik. Tidak mungkin. Menyalai kodrat, betul. Kodrat saja nggak salah, kok ini salah. Jadi, Kodrat yang salah, betul. Ya, jadi, itu profesor statistik, beranudimu tadi saja, bilang, aku ramudimu, Dengan adanya fenomena ini, berulitnya. Jadi dia pun tidak mengerti. Untungnya, waktu itu, kemudian, karena banyak yang meramaikan, berhentilah upaya itu. Upaya itu, upaya jahat, saya pernah tulis itu modusnya. Bukan hanya mencuri antar paslon, bukan hanya mencuri satu partai, tapi sudah menggunakan sisa suara. Jadi, sisa suara, di setiap TPS itu belum terbukti ada di mana-mana. Data-data seperti yang Mas Anas tampilkan tadi, ada semacam itu. Jadi itu terbukti. Kesalahan kelima lagi, fakta kelima lagi apa? Dengan, dihilangkannya, server. Persever tadi, diubah, masih ada. Saya lihat, fungsi itu masih ada untuk out call. Tapi ketika malah sudah versi berikut-berikutnya, dihilangkan. Akibatnya apa? Data-data tiap TPS, bisa kemudian, kayaknya itu ya, mati. Data-data dari tiap TPS itu bisa. Seperti tadi yang sampaikan, boleh ya, dari 300, harusnya maksimal 300, jadi 700, jadi 900, jadi jeblik datanya. Meledak. Dan itu tetap di-input semuanya. Ini yang menurut saya, nggak masuk akal. Makanya ketika perhitungan yang, di-amini oleh ketua KPU, satu TPS itu bermasalah, ya, itu memang benar, apalagi temuan Mas Anas tadi, sudah mencapai, lebih dari separuh, TPS-nya. Kalau lebih dari separuh, Pak Astor, ini berarti apa? Masif, terstruktur, dan, sistematisnya tercapai. Lihat, ingat, hitungan saya dari awal tadi, iya kan? Ngawur, iya, benar. Jadi ya dari awal memang sudah ada perencanaan, software-software itu memang sudah dirancang, untuk ngaco. Kedua, ini yang saya tidak terima, Mas Anas, ketika profesor itu lagi, menyalahkan, ini semata-mata technical error. Masa software disalahkan? dan, cek, oh itu memang yang bunyi. Dan, OCR itu, ini sudah kuno, nggak mungkin salah. Perhari ini, teman-teman semua, usia OCR itu berapa tahun? 110 tahun. Sudah ditemukan tahun 1914, oleh fisikawan Jerman. Dan sudah dipakai puluhan tahun, di kampusnya Buleoni, kampusnya Mas Anas, kampus saya, ya kalau OCR tidak terpercaya, ya perguruan tinggi, nggak akan pakai itu. Itu tuh kesalahannya minor, kok bisa kesalahannya, sampai lebih dari 18, bahkan berapa persen tadi ngitungnya Mas Anas, 30 sekian persen ya. Ini kan, ngawur. Nah, dari bukti-bukti ini, kita, yang tergabung dalam APDI, dan para ahli, itu benar-benar ingin, temuan ini, ini bukan hanya temuan teknologi saja, tapi ini sudah temuan hukum, yang nanti akan diulah oleh Pak Petrus. Jadi ini sudah bisa bermakna, karena satu, secara hukum, legalitas, si rekap ini memang legal, tapi justru karena dia legal dan salah, ya berarti salah hitungannya. Berarti apa? Si rekap ini, sudah benar-benar menjadi alat utama, dan alat utamanya, error, hasilnya, tidak bisa dipercaya. Itu poin pertama. Yang kedua, poin terlaki adalah, hasil ketika proses yang ada di dalamnya, tidak memiliki keabsahan, atau tidak pernah diaudit, secara resmi. Saya sampai dengan sekarang, sudah juga mencoba komunikasi, Pak Kakak, ke BRIN. Saya punya beberapa sahabat di BRIN. Siapa sih yang melakukan audit? Tidak ada yang tahu, Pak Petrus. Dari BRIN. Itu mas. Sahabat-sahabat di BRIN mengatakan, duduk aku ya, mas. Bukan saya ya. Lu itu sopo. Karena saya tanya, kalau you, kalau BRIN audit ini, tahu jawab lu ini? Yang diaudit yang versi berapa? Audit itu tidak mungkin, 10-10-nya diaudit. Pasti hanya satu. Kalau satu yang di-outit, ya itu yang boleh dipakai. Didownload oleh KPPS, bukan yang lain-lain. Padahal, 800.223 TPS. Itu mendownload dalam versi yang berbeda-beda. Jadi ini secara sistem kong tadi. Dan yang terakhir adalah, KPU banyak sekali. dilar que punkan puluh dengan celestedoo. Jangan lupaatto. Terima kasih. Yang kita kejar kemarin dari Komisi Informasi Pusat Kebetulan saya dan Pak Yudi Kami berdua saksi, ahli di Komisi Informasi Pusat Saya memberikan kesaksian pagi harinya, beliau siangnya Nah ya, ini yang pasulnya 300 semua Langsung keluarkan Betul, terima kasih Jadi ini yang ada, jadi artinya Angka-angka ini membuktikan Bahwa di TPS itu sudah dimainkan luar biasa Sudah TPSnya data TPS dimainkan Hasilnya diubah-ubah Waktu pertemuan di Bandung Sengaja kita tunjukkan Saya tunjukkan kepada teman-teman, ini loh tanda tangan palsu Ini loh anu palsu Saya pernah belajar dektiloskopi Itu ilmu sidik jari dan tanda tangan Jadi kita bisa tahu Tanda tangan palsu dan tidak itu kelihatan Tarikannya kayak apa Arahnya kemana Bahkan bolbanya sama Yang terakhir dan ini fatal KPU sempat menerbitkan Aturan nomor 349 Tahun 2024 Tertanggal, tanggalnya aneh 17 Maret 2024 Jadi ketika di tengah-tengah dia diproses di KIP Dia mengeluarkan aturan Data induk kami yang berbentuk CSV Common Service Tertutup untuk Dipublikasikan Selama 3 tahun Setelah KPU selesai Untung kita punya Sahabat Indonesianis Yang mengajukan gugatan ke KIP Yang namanya Pak Ted Hilberg Salam saya untuk Pak Ted Itu luar biasa Salam suding terus ke Pak Ted Harus dicabrak Undang-undang Keterbukaan informasi publik Nomor 14 Tahun 2008 Itu di atas semua peraturan Di bawahnya Alhamdulillah teman-teman Kita berikan Ucapan kabarnya Yakin ya Ayasan akutabilitas itu Dan didukung oleh kita KIP telah mencabut Aturan itu Jadi data CSV itu Bisa kita buka Kalau data itu dibuka Dan sudah Dikejar Jadi kita Tapi KPU masih aja Belagu juga Silahkan datang ke sini Bawa harddisk 40 Tera Ayo kita datang ke sana Ya kan Ditantang Kita ditantang Ya itu Laya cecil 40 Tera Ya anggap Mungkin pikiran aja Tera itu Dandutan Tera jana Gitu ya Mungkin itu Nah jadi teman-teman semua Dengan semua bukti ini Saya berharap betul Tim Tim TPDI Tim Pembela Demokrasi Indonesia Di bawah Pak Peter Celestinus Pak Dan kawan-kawan Ya Bisa merangkum betul Konstruksi hukumnya Dan Pak Astro dan tim Kita berikan support moral Supaya angka tetap jalan Pak Astro Itu Itu Ya Jadi kita semua Para ahli yang ada di sini Siap support Dengan segala kemampuan kami Pak Astro Dengan Pengetahuan kami Dan saya sekali lagi bersyukur Dulu saya teriak-teriak sendirian Kayak serigala melolong Sekarang sudah ada Mas Ana Sudah ada Bu Lydia Sudah ada Mas Bayudi Ya Yang ini kemudian Bisa Bisa memberikan pencerahan Makanya itu ada Dan ikatan alumni TP yang luar biasa Tepuk tangan juga untuk ikatan alumni Sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sintia Rompas Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih telah menonton!